Halo brother, welcome back to my channel, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat intro. Seperti apa intronya? Ini dia. Nah, untuk aplikasi yang biasa saya gunakan adalah Cane Master, yang bisa kalian download di Playstore atau pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Buka aplikasi Cane Master. Pilih tanda plus, lalu pilih aspek rasio 16 banding 9. Masukkan latar yang berwarna hitam, lalu panjangkan. Pilih lapisan media, lalu masukkan template video yang sudah saya sediakan di deskripsi. Sesuaikan latar dengan panjang video. Lalu pilih video, lalu fullkan ke layar. Di sini kita akan memasukkan sebuah logo, kira-kira di detik 4,0. Pilih lapisan, lalu media. Kita perkecil sedikit. Panjangkan logo sesuai durasi video. Lalu, di sini kita akan membuat animasi masuk untuk logonya. Pilih memudar. Samakan animasi keluar dengan animasi masuk. Kita geser sampai di detik ke tujuh. Lalu pilih tanda kunci. Pilih plus. Lalu kita kembali dan perkecil logonya. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita kembali. Di detik keempat ini, kita akan memasukkan efek untuk logo. Pilih lapisan, media. Lalu kita pilih yang ini. Kita panjangkan. Lalu pilih ini. Menyampur. Dan pilih hamparan. Kita geser gambarnya. Kira-kira di sini. Lalu kira-kira di detik sepuluh. Pilih tanda kunci. Plus. Dan kita geser kembali untuk gambarnya. Checklist. Kira-kira seperti ini. Jadinya. Kita akan memasukkan shapes lagi. Pilih lapisan, media. Kita akan memilih yang warna hitam ini. Kita putar. Lalu kita perbesar. Kita tarik. Tarik save. Samakan durasinya. Kira-kira di detik tujuh. Kita samakan dengan logo. Yang ini. Kita pilih shapes. Lalu tanda kunci. Plus. Lalu kita tarik ke bawah. Checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita pilih template-nya. Pilih titik tiga ini. Pindahkan ke depan. Lalu pilih menyampur. Pilih layar checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Cukup mudah bukan? Untuk membuat intronya. Lalu kita akan menyimpannya. Pilih ini. Pilih export. Tunggu sampai proses mengeksplore selesai. Ini dia hasilnya. Tunggu sampai selesai. Sampai jumpah. Pilih aktual. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Terima kasih telah menonton